Citarum Purba atau Sang Yang Kenit diibarkan surga tersembunyi Bandung Barat yang memiliki keindahan luar biasa yang berada di kawasan Raja Mandala. Di tempat tersebut, pemisah pengunjung dapat berenang di jernihnya sungai Citarum Purba. Bahkan pengunjung pun dapat menelusuri gua yang tercipta jutaan tahun yang lalu. Aliran sungai Citarum yang memanjang tersebut menyimpan surga tersembunyi yang berada di wilayah Raja Mandala, Bandung Barat. Di kawasan wisata tersebut, dapat melihat bebatuan yang umurnya diperkirakan jutaan tahun. Tak hanya itu, pengunjung pun dapat berenang di air sungai Citarum Purba yang begitu jernih dan alami. Wisata yang diberi nama Sang Yang Kenit ini pun menyimpan historis yang panjang. Saat menelusuri gua tersebut, Anda akan dipandu oleh pemandu warga sekitar dengan menjelajah gua selama 40 menit. Di dalam gua, Anda pun akan disuguhkan pemandangan yang eksotis serta perjalanan yang menantang lantaran menelusuri celah gua yang sempit dan licin. Belum lagi pengunjung akan melewati genangan air purban setinggi perut yang masih dihuni berbagai jenis ikan seperti baung dan gabung. Konon nama Sang Yang Kenit berasal dari kata kenit yang artinya arus memutar. Versi lainnya berasal dari nama domba kenit yang memiliki corek sabuk melingkar di badannya. Hewan itu pun dijadikan sesembahan oleh leluhur adat dan disembeli di area yang kini menjadi destinasi wisata. Di dalamnya keren, seperti yang belum ada yang masuk gitu. Mbak Rahma, sudah banyak yang masuk gitu. Jadi masih kelihatan perawan banget. Itu di dalamnya seperti apa sih? Maksudnya nggak khawatir atas seperti apa? Nggak, aman kok. Dengan batu-batunya aja yang licin, keitnya juga jernih, tidak berbahaya. Aliran sungai Citarung Purba ini dialihkan ke Torongan, ke Peltnya Baru. Atau masih kering. Makanya kita para warga, masyarakat, khususnya karang-karungan dan para pemuda, inisiatif membentuk sebuah kelompok kok darwis. Kok darwis yang diangkungit, yang di bawah, apa, di bawah desa. Terus yang pribadi, yang diantara itu, apa, pemuda-pemuda. Memasuki kawasan wisata dikenakan biaya masuk sebesar 5.000 rupiah saja. Sementara untuk menelusuri Guapur Bacitarung, cukup merogoh kocek 150.000 rupiah, sudah termasuk helm pelampung serta lampu penerangan dan asuransi. Algi Muhammad Jufari, Bandung TV